Hehehe Let's go Let's go Hello everyone, welcome to Hoho Hoho Oh, jadi lagi main Aku mau kasih tau ke teman-teman Kenapa Jepang itu bersih Kenapa? Kalau kalian lihat di samping sini gak ada yang kotor Tuh, tuh, tuh Gak ada, padahal ini di kota bersihan Aku mau kasih tau Kenapa Jepang bersih, padahal tempat sembah Gak ada, beneran gak ada Kita tanya sama seorang Orang Vietnam, kenapa orang Kenapa Jepang bersih Ya Apa itu? Apa itu? Apa, kenapa Jepang bersih? Karena orang Jepang itu Selalu menjaga kebersihan Setiap Membel, apa Memakan makanan kecil Atau apa gitu Bungkusnya selalu dibawa pulang atau enggak Nanti dibawa sampah di Minimarket Semua Semua Jadi Kenapa Jepang itu bersih? Karena mereka buang sampahnya dibawa sendiri Dibawa ke rumah Biasanya malah dibawa pulang ke rumah sendiri Terus Apa namanya Apa namanya Itu kalo Kalian ada yang nonton sepak bola Kemarin kan Columbia sama Jepang Dia tuh Apa namanya Gomi sih Sampah Sampahnya dibersihin diri sendiri kan Orang Jepang tuh Keren kan Jadi Kita lihat Disini Semuanya tuh gak ada sampahnya Jadi Bukan karena Eh apa Disediain tempat sampah Bukan Karena orang Jepang sendiri tuh Bawa sampahnya dibawa pulang sendiri Dibuang sendiri Dan Emang gak dibuang sembarangan Tuh Oke sekarang kita jalan lagi Sekarang kita masuk di arena Arena Ini ada banyak hotel Love hotel Ada tulisan Aldut Aldut Solo itu namanya RRI Last place gasnya Pocoka Ya Kalo kalian kesini Maka kalian akan dunia Apa Akan masuk di dunia dewasa Jadi harus Hati-hati Sekarang kita berhenti Udah melewati Karena gak berani ambil video Uh Sekarang kita pergi aja Ditambilin seks Ganti Akan masuk diri Tidak Jangan Ya kalo dari Dia dari pojokan sana Sampai disana Itu semua angkringan Jadi angkringan Jepang Disini banyak banget Dan disampingnya itu tadi Tadi itu ada Bawah hotel Tau Yang bukan tempat apa namanya ya disini kan legal prostitusi itu disini legal jadi ya gak apa-apa disini tadi lewat aja ditawarin kalau mau tapi aku gak pernah dan jangan sampai oke terus disini kalau makan-makan juga udah biasanya udah gak ada pajak kayaknya sih udah makan bebas disini oke sekarang kita pindah kesana oke dan jadi aku tuh dari tadi muter-muter disini ada ini namanya di canal city disini tuh ada banyak banget kayak tempat apa ya ini secara apa ya ini obrolan dewasa lah disini tempat prostitusi itu ada banyak banget dan itu dilegalkan jadi kalau kalian lewat aja udah ditawarin silahkan mau kesini kalau kalian mau kalau kalian mau itu ditawarin secara apa namanya terang-terangan gitu dan di dalamnya juga konon katanya karena aku dikasih tau oleh temen-temen juga banyak banget apa ya orang yang disitu juga banyak banget apa namanya perempuan-perempuannya disitu yang bener-bener bekerja sebagai PSK juga banyak banget dan apa namanya ya kalau disini tuh labu hotel tuh gak ada penyergapan ya kayak di tempat kita mungkin ya disini semuanya ada itu hotel-hotel buat itu kayak gitu rabu hotel-rabu hotel gitu kan namanya apa ya apa sih Indonesia namanya apa hotel apa ya namanya bangasan namanya hotel apa gak tau gak tau hotel apa ya namanya gak tau sih Indonesia apa namanya gak tau disini disebutnya rabu hotel jadi ya kehidupan di Jepang emang kayak gitu lah banyak banget karena kalian tau sendiri kan kalau di Jepang itu emang aturannya itu hanya dari negara bukan dari gak ada agama gak ada seperti itu ya kalau ngomongin agama agak sensitif jadi berbahaya jadi sekarang kita mau kemana kita ada-ada di Nongkong disini tapi kalau kalian lihat itu disana di pojokan sana itu angkringan itu dari pojok sampai sana bener semua angkringan semua dan itu kayak bukan di Jepang karena tempatnya itu gak apa ya namanya kurang apa ya namanya kurang bersih banget enggak cuman ya bersih sih bersih cuman kayak angkringannya kayak udah tua-tua gitu tadi udah lihat kan teman-teman kita mau lewat tidurnya kayak selesai hai hai soprak bye 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 hai 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 ini bener-bener kita disuruh ini juga tempatnya ini